Selamat siang dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap setia ya Dengan channel saya Gumbo Karno Jangan lupa untuk Like, Subscribe Dan komen ya Jika Anda menyukai video-video Saya, jangan lupa Subscribe, Like, dan Commentnya Oke Pada kesempatan Siang kali ini Saya akan menjawab Sebuah Pertanyaan Ada pertanyaan Dari saudara Tio Adi Yang menanyakan Saya pakai SMPS 20A 80V DC Harus pakai Fuse atau Sikring Di box Berapa ampere ya Dan juga Sikring di transistor Final Berapa ampere Oke Akan saya Jawab Sebisa saya Dan semampu Saya Jadi Untuk menghitung Besaran Sikring Yang harus dipasang Atau Di sini Saya Akan Menerangkan Sebuah rumus Dulu Di sini Nah I Sama dengan P Per V Atau P Bagi V Dimana I Adalah Arus Dengan Satuan Amper Maaf Lalu Untuk P Adalah Daya Listrik Atau Power Ampli Dengan Satuan Watt Lalu V V itu Tegangan Dengan Satuan Volt Oke Yang ditanyakan Tadi Jika Memakai SMPS 20A 80V DC Nah Ini kita Harus Menghitung Dulu Watt Dari Power Tersebut Atau PSO Jadi Di sini I Sama dengan P Per V I Sama dengan P nya berapa P kita cari dulu Di sini Karena Memakai 20A Kita Kalikan 80V nya Di sini Akan ketemu 1600 Watt Oke Jadi Besaran PSU Yang dihasilkan Oleh SMPS 20A 80V DC adalah 1600 Watt Lalu Kita tulis Di sini I Sama dengan 1600 Kita Bagi Tegangan PLN Yakni V nya Jadi V V V 220 Jadi Di sini I Sama dengan Oke Ini sudah saya sediakan kalkulator Untuk menghitung ya Jadi Ini tadi 1600 600 Kita bagi 220 Dan hasilnya 7,272727 Jadi 7,2727 Sekian 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 Nah Di sini sudah terjawab Untuk Sikring SMPS Kita Atau Saudara Tio Adi Gunakan Sekring 7,27 Berhubung Tidak ada Nah Ini Satuan Amper ya Berhubung Sekring Di pasaran Itu Tidak ada 7,27 Jadi Bisa pakai Untuk Bisa pakai Yang 10 Amper Oke Jadi Di sini Untuk Sekring SMPS Ya Atau D-box Lalu Menanyakan Juga Untuk Sekring Transistor Final Berapa Amper Nah Di sini Untuk Sekring Final Kita Lihat Di Data Sheet Masing-masing Transistor Di sini Saya Kasih Contoh Aja Ini ya Bisa terlihat Di sini Untuk Transistor Toshiba Transistor Toshiba Dengan Tipe 2SA 1,941 1,941 Dan 2SC 5,198 Di sini Di sini Ini tipe Toshiba Lalu Di sini Dia akan Bekerja Pada Tegangan Puncak 140 Volt Tegangan Puncaknya 140 Volt 10 Amper Dan Menghasilkan Daya 100 Watt Ini ya Jadi Bisa Kita Lihat Di Data Sheet Maksudnya 140 Volt Itu Tegangan Puncak Jadi Tidak Continue Kalau Kita Kasih Tegangan 140 Volt Secara Continue Akan Cepat Panas Dan Mungkin Jebol Oke Lalu Jika Kita Menggunakan Transistor Masi Toshiba 2SA 19 43 Dengan Pasangannya 2SC 5200 Nah Di Sini Bekerja Pada Tegangan Puncak 230 Volt Dengan 15 Amper Dan Menghasilkan 150 Watt Oke Jadi Untuk Seekring Jika Kita Menggunakan Toshiba Bisa Kita Menggunakan 10 Amper Ya Kita Bisa Menggunakan 10 Amper Lalu Jika Kita Menggunakan Sanken Ini Ada Alergo Alegru Sorry Disini Juga Ada Sanken Sanken 16 Atau 2SC Dan Pasangannya 2SC 2922 Bekerja Pada Tegangan 180 Volt Dengan 17 Amper Dan Menghasilkan 200 Watt Lalu 2 SA 14 94 Dengan 2SC 38 58 Dia Akan Bekerja Pada Tegangan Puncak 200 Volt 17 Amper Menghasilkan 200 Watt Jadi Untuk Sekring Di Final Bisa Kita Sesuaikan Dengan Data Sheet Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Pertanyaan Dari Mas Tio Adi Sudah Saya Jawab Jadi Disini Mohon Maaf Saya Bukannya Sok Binter Menggurui Atau Kita Sama-sama Belajar Disini Kita Sama-sama Belajar Kalau ada Yang Salah Mohon Dikoreksi Untuk Para Senior Yang Lebih Mengerti Monggo Dijelaskan Mungkin Ada Kesalahan Pada Penjelasan Saya Mohon Diluruskan Baik Lur Itu Tadi Jawaban Pertanyaan Dari Mas Tio Adi Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat cam Terima Tual Tardi